Akter sirkuitnya sendiri seperti apa menurut Ari? Ya, sejak dibuat dan dipakai tahun 1999 bareng waktu itu, buat MotoGP dan F1, itu langsung di-declare oleh para pembalap this is technical circuit, ini sirkuit yang sangat teknis ya, dari dalam banyak hal, ada tikungan lambat, ada tikungan cepat, ada double straight, dan itu yang membuat para pembalap sangat suka balapan di Sepang itu, dan itulah pula kenapa Sepang jadi langganan buat tempat tes precision, itu yang membuat, karena segala hal bisa dicoba di sini, ban, dari brake, terutama engine kalau di straightnya itu, jadi bisa dibilang itu sirkuit yang lengkap ya? Lengkap ya, tapi sebenarnya MotoGP sendiri terakhir itu digelar di Sepang tahun 2019, karena di 2020 dan 2021 sempat tidak digelar di Malaysia ya? Ya, karena pandemi. Karena pandemi. Ada update atau pembaharuan apa nggak dari sirkuit Sepang ini? Update mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak, karena relatif Sepang itu sama, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, sangat indah sekali ya, state of the art, indah sekali sejak dibuat ya. Nah ini sirkuitnya kalau kita lihat di tikungan pertama aja udah straight ya, udah langsung straight panjang, dan setelah itu ada double slow corner, tikungan satu dan dua, setelah itu diikuti oleh tikungan tiga sebelum masukin seksion pertama. Menanjak di tikungan empat itu benar-benar challenging, dan banyak pembalap biasanya tricky di situ, karena itu heartbreaking point ya. Lalu tikungan lima, enam, tujuh, delapan itu yang sangat menarik, karena itu fast section-nya di Sepang ya, itu masukin sektor dua. Fast section sebelum masuk lambat lagi di tikungan sembilan, itu tempat pengereman yang juga para pembalap banyak membuat mistake, yang membuat kesalahan. Sebelum kembali masuk ke pepa, ke fast section tikungan sepuluh, sebelas, dan dua belas, tiga belas. Dan terakhir ke empat belas, di mana pembalap di sini biasanya mengambil racing line untuk ancang-ancang masuk double straight di tikungan lima belas, tikungan terakhir, dan kembali ke main straight. Oh, oke. Itu tadi kita udah lihat ya, gambaran dari sirkuit sepak day. Nah, longest straight-nya itu panjang sekali, kurang lebih sembilan ratus dua puluh meter. Nah, kalau yang lurus-lurus gini kan biasanya makanan empuknya Ducati nih. Iya, Ducati. Jadi, di tahun-tahun sebelumnya Ducati banget nih. Apalagi, sebenarnya bukan cuma itu. Sebelum di main straight itu ada, istilahnya back straight ya. Itu ada straight yang panjang juga. Jadi, double straight ini yang menolong beberapa pembalap atau motor yang punya power engine bagus. Dimana belakangan memang yang terbaik itu adalah Ducati ya. Ducati. Dan diikuti tahun ini tuh ada juga Suzuki membaik dari sisi power engine power. Jadi, bisa ketolonglah dua tim ini, siapapun yang membalap buat Ducati maupun Suzuki. Oke, aduh seru banget baru awalnya. Nanti kita lanjut lagi ya, Arief ya. JP Mania, mari sama-sama kita menyaksikan tayangan yang sudah disediakan oleh tim TransTV MotoGP, yaitu Malaysia GP Top Moments. Tak ada kata libur bagi pembalap MotoGP. Usailah kone GP Australia pekan lalu, siang ini para rider harus kembali tancap gas di lintasan yang terkenal terik dan panas. Tentunya, atmosfer persaingan semakin sengit. Tim MotoGP Trans 7 mengajak JP Mania mengenang momen syarat drama dari balapan GP Malaysia di sirkuit Sepang. Check this out! Pencinta balap kuda besi MotoGP Berduka Salah satu rider terbaik, Marco Simoncelli, menghembuskan nafas terakhirnya pada balapan MotoGP Malaysia 2011. Pasti, JP Mania masih ingat dengan kejadian ini. Insiden yang tak akan terlupakan, Sepang Clash. Valentino Rossi vs Mark Marquez Pantas saja kita sematkan raja lintasan basah kepada Andrea Dovizioso. Dovi Raih Podium 1 secara back-to-back. Ia berhasil taklukan sirkuit Sepang untuk kedua kalinya pada tahun 2016 dan 2017. Pertama, harus menelan pil pahit ketika balapan menyisakan 4 putaran lagi. Bagaikan kejatuhan durian teruntuh, Mark Marquez yang tepat berada di belakangnya tak menyanyiakan untuk ambil alih posisi 1. Baby Alien alami high side cukup parah pada sesi kualifikasi dan harus mulai balapan di posisi 11. Hebatnya, Mark sukses sudah hiris di posisi runner-up. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.